Intro 8 tambah 8 sama dengan 14 Makanya belajar sempua Kembali lagi di Suci X Tawa 1 Dekadah Eh, sepe, kelas Gue mau misalnya ini Apa? Akar kuadrat gitu-gitu Oh, gue coba Akar empat Dua Bro, gue mah pura-pura doang nih Pinternya Kirain cerdas Sama seperti komika yang satu ini Dia sering dianggap Bang Radit cerdas Karena konsep-konsep yang dia bawakan Iya Tapi aslinya dia sangat Salah satu komika yang close mic dijemput wali kota dari kota Asana Langsung saja kita panggilkan Ini dia Gera Ini yang mana? Ini yang? Ini yang mana? Bannya ketinggalan ini Ya Allah Aneh banget ini yang bannya ditinggal-tinggal Bang, jujur ini gue minjem Apa? Ban depan Ojol di depan Gak ngojol dia Kalau lu ke depan ada motor Gak ada bannya Nah itu Aneh bener Aduh Di belakang gue nonton Bang Budi Setelah close mic gue liat kok Budi jadi tolol Kenapa jadi gue Apa gue buta aja nih Aneh banget deh Buat yang belum tau Bang Gue tuh close mic Gue tuh close mic gara-gara Sempak Iya Bang Jadi sempaknya gue bagiin ke penonton Gue pake di kepala Gara-gara itu gue close mic Bang Gue sampe trauma Bang Sempak semua yang gue punya Gue sobek-sobekin Bang Ya Allah Gue tuh jadi sensitif Dengar kata sempak Bahkan pernah gue ke pasar gitu Bang Ada pedagang sempak gitu Sempak 20 ribu tiga 20 ribu tiga Boong 20 ribu jangan beli sempak Bang Mending beli cendol Agar-gara itu gue berantem Bang Iya Amat tukang cendol Iya Apaan sih lu bohong banget Orang gue jual ayam kok di fitnah jual cendol lu Gak jelas lu Gak jelas Gak jelas banget Gara-gara itu gue gak pake sempak lagi Bang Iya Mau liat Bang Hah Gak gak apa-apa deh buat ini Jangan lah Bang Masa udah close mic close mic dua kali Close mic di callback Ya Allah Enggak lu pake sempak gak Bang disini Pake Wih Pulang ini kita berantem udah Lu pake Dua gue berantem sama orang ini Ini semua pake ya Bang ampun Bang Bercanda saya Bang Bercanda sumpah Canda saya Aduh ya Allah Dan gue tuh close mic di tema musik juga Bang Semenjak gara-gara itu gue mutuskan untuk jadi musisi Bang Iya Nah kebetulan keluarga gue tuh keluarga musisi juga Bapak gue angklung Ma gue bas betot Senang sekali berada di panggung Kenapa gue melotot Puisi Bang puisi Hah Bantun Maaf Bang Maaf-maaf Salah lagi Bang Dan gue tuh kadang suka Kesel banget sama pengamen tuh Bang Kesel sama pengamen Kalau nyanyi semaunya Karena gue lagi makan gitu Kan dateng pengamen Set Melas menemah Lepetah Ini Bang Makasih Dia bisa ngomong Maksud gue kenapa gak nyanyi ya kan Udah tuh gue kesel lagi Bang Gue tuh sukanya tuh penyanyi yang jelas gitu Berjalanan membawamu Ini Bang Makasih Bang Mungkin lu ngira Panslanya itu ada di pengamen bilang makasih ya kan Komedi gue gak gitu Ini komedi gue Berjalanan membawamu Gue kasih dua ribu Panslanya apa Bang Aduh ya Allah Belum nemu dari semalam Bang Gue nyari itu ya Allah Ini komedi gue Komedi cerdas Komedi cerdas Komedi cerdas Udah tuh gue mau jujur Bang Di kompetisi ini Gue tuh paling gak akrab Sama peserta yang namanya Bang Kuku Gak akrab Gue follow-follow dia aja baru kemarin Bang Kita follow-followan Karena dia tuh gak tidur di karantina Jadi dia tuh ke karantina udah tuh pulang Gak nginep Jadi gak akrab banget Kan ada momen pas close mic gitu kan Momen close mic paling sedih tuh pas Bonar gitu kan Semua orang sedih gitu Gue sampe nangis pas Bang Bonar Bang Bonar sabar Bang Bonar Di luar ini masih ada kompetisi sebenarnya Bang Bonar Dalam hati mauntung lu keluar Bang Bonar ya Allah Pas Jerry keluar sedih juga Pas Bang Kuku yang close mic Aduh Bang Kuku Gimana gak sedih-sedih amat gue Bentar dulu Bang Kuku Respect saya Bang Abang legend senior Bang Di perjalanan ini masih ada selanjutnya Mantap Bang Kuku Gue gara gini doang ya Beri tepuk taut untuk lima besar suci X Lima besar Lima besar seberu Yang mengalahkan Bonar Mengalahkan Jerry Aldi Mengalahkan Kukuya Keregi Hasibuan Dikalahkan oleh orang seperti ini Malu Mereka malah jadi sedih ya Iya Tau gitu lebih serius sedikit Iya Kualitasnya sudah tidak diragukan Diragukan Ini bro Keren bro Keren Keren Ini keren Favorit Idola Idola gue loh Dan ini beneran loh Dia minjem di ojol Ini beneran Beneran dia Beneran Nanti kalau dapet 10 juta Saya ada lah Kalau gak dapet Gak bakal dapet Geral Ini julian Iya Semua nama Oke Kita langsung dengerin aja Komentar dari Juri yang dia merupakan Ini juga Yang mengidolakan Geral Silahkan Bang Radit Lu beneran pernah mengidolain dia Ya itu bagian dari masa lalu Yang saya pengen lupakan Dulu tuh pas Steve Jobs Jauh banget komennya Mau bikin iPhone Terus dia ngasih liat ke semua orang kan Ini gue mau bikin handphone baru nih Kotak gitu kan Gak ada keypadnya segala macam Diketawain sama satu industri Termasuk Blackberry kan Bilang apaan nih Kok kayak gini segala macam Kok orang gak akan mau beli apa gitu-gitu kan Dan ternyata malah jadi terkenal banget Gara-gara waktu itu orang tidak paham gitu Bahwa ini tuh sesuatu yang brilian gitu Tapi karena masyarakat kita tidak siap Jadi kita meragukan Ngatain apa segala macam Ternyata jadi inovasi yang luar biasa Nah jok lo tadi Gue bacain nih Gue catet nih Jual sempak 20.003 Boong bang 20.000 Mending beli cendol Tukang cendolnya bilang Boong Bukan jual cendol Tapi jual ayam Oke itu kesatuan joknya Kalau kita lihat sekarang di 2022 Betapa tololnya itu kan Tapi kan kita gak pernah tau Gara Mungkin lo visioner Mungkin di 2104 itu lucu Jadi Gara tetep Lo lucu di masa depan Menurut gue Mungkin Bang Radit lupa Masian Weng ya Dia pencipta handphone Mito dan Maikstron Bang Kaga laku Geternya sampe sekulkas-sekulkas Berikutnya silahkan berkomentar Untuk Kak Nirina Bagaimana melihat Sosok ini Bentar ya Saya cernak dulu Boleh, boleh Kak Gini Maksudnya justru Tadina pengen nanya gitu loh Berarti kan sampe 6 besar 5 5 besar Materinya Begitu Kurang lebih Kurang lebih begitu Baik kita ceritain aja Dia minum soto di atas panggung pernah Cuci muka Cuci muka Buka pake soto Masuk panggung koprol Pernah juga Ya gitu deh Dan jurinya siapa? Raditya Dika Raditya Dika Jurinya adalah Raditya Dika Waktu itu saya gak enak badan ya Oke Tapi ya sebenarnya sih Satu hal sih Tadi gue Kepancing dengan kata-kata lo tadi Yang lo bilang adalah Lo gak pake sempak hari ini Mau liat Kenapa gue jadi pengen liat Ya jadi penasaran ya You're something new Tapi gue sih agak kayak Oke gitu Karena lo membawakannya dengan nyaman Gitu loh Tapi And everyone reacted Bereaksi dengan Jokes Lo So Nah kebawa gitu Jadi thank you for the jokes Yang lucu pada tahun 2100 sekian Tapi and I wish you good luck Oke Silahkan Bang Gilang Yap Gero Gue gak akan pulang Sebelum gue tau jawabannya Jadi itu orang jualan apa? Jujur 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 Gue gak tau Ini cendol, ayam, atau kolor? Gue gak tau Kok gue dengernya air ya? Lu air tadi? Iya Apa? Perabotan sih Berubah Jadi banyak Karena perabotan bener Kalau perabotan jadi banyak ya Ada cendol Ada kolor Ada ayam Perabotan Perabotan rumah Cendol sama ayam bukan perabotan Lu juga Perabotan rumah Gue mau the support ya Gue setuju gue Gero Lu masuk Orang udah ketawa Itu adalah indikasi Bahwa lu itu disukai Ya Itu satu Nah Yang mau gue omongin disini adalah Jangan sampai Karena lu sudah disukai Akhirnya lu jadi males nulis Karena lu ngerasa Wah Orang udah suka sama gue gitu Jangan sampai begitu Karena menurut gue Potensi lu gede banget Lu disukai Jangan sampai mengecewakan Itu aja Terima kasih Bang Ilang Dirga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih